Intro Tiga unit mobil terlibat kecelakaan di Jalan Poros, Sidrapuaco tempatnya di Keluran Salma Lori, Kecamatan 2 Pitwe, Kabupaten Sidrap pada Rabu sore 18 Mei 2022 Kejadian tersebut melibatkan satu unit mobil truk pengangkut material tanah warna biru berplat DP8702AF dengan satu unit mobil Avanza warna hitam berplat DN1436DK dan satu unit mobil HRV warna merah berplat DD1864VF Kamarudin salah satu korban kecelakaan menyampaikan kronologis kejadian bermula saat pengembudi mobil Avanza warna hitam yang melaju dari arah kota Pangkajene menuju ke Wajo hilang kendali dan menabrak bagian belakang mobil truk pengangkut material dari arah berlawanan Akibat tabrakan tersebut membuat mobil truk mengalami lepas roda belakang yang mengakibatkan kendaraan oleng ke kanan dan terguling Namun naas di jalur tersebut juga tengah melintas mobil HRV warna merah yang akhirnya ikut menjadi korban akibat tertimpa badan truk Dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa namun beberapa korban menderita luka ringan Akibat kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan di dua jalur yang ada di jalur Sidrak Wajo Mobil Avanza yang di depan itu hilang kendali Terus menabrak mobil truk yang ada di sampingnya Terus mobil truk itu bannya keluar terus oleng ke samping Terus kena mobil saya Kalau mobil Avanza-nya Pak dari arah mana? Dari arah... Pangkajene? Pangkajene Terus yang mobil tongkangnya? Dari arah sini Yang mobil tak kita dari mana? Dari arah pagkajene juga Gimana bisa cari tanya langsung ditimpa mobil tak begitu? Yang mobil truknya itu Pak banyak terlempar jadi Kena mobil tak? Iya kena mobil saya jadi oleng ke samping Terus menibis dan mobil saya Tapi itu ada isinya mobil tongkang? Dia muatan tanah? Iya muatan tanah Ada korban jiwa Pak? Alhamdulillah tidak ada Oh tidak Sementara itu kasat lantas Polresidrop AKP Mahrus Ibrahim yang dikonfirmasi melalui WhatsApp Membenarkan adanya laka lantas terjadi di jalan Polresidrop Wajo Kejadian laka lantas tersebut sudah ditangani unit laka lantas Polresidrop Dari Kelurahan Saloma Lori Kejabatan 2P2 Kabupaten Sidrop Erwin Parolai menggabarkan Selamat menikmati di jalan Polresidrop Wajo